Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian para mahasiswa Bagaimana sistematika Drap atau proposal Penelitian Tindakan kelas Rekan-rekan sekalian Penelitian tindakan kelas Apabila kita ingin merancang atau Menulis maka Terdiri dari tiga pokok kajian Yang pertama bagian awal Terdiri dari halaman sampul Kemudian lembar persetujuan Kemudian kata pengantar Terus daftar isi Beberapa tabel yang perlu ditampilkan Perlu juga daftar tabel Kemudian daftar lampiran Berupa sketsa, peta desa, geografis Atau kondisi objek penelitian Bagian kedua adalah bagian inti atau pokok Yang terdiri dari pendahuluan Latar belakang, rumusan masalah Pemecahan masalah Tujuan dan manfaat penelitian Kajian pustaka, kajian teori Kajian hasil atau laporan penelitian Yang sangat relevan Kekinian yang up to date Serta objek penelitian Dan prosedur PTK Yang terakhir adalah Analisis hasil Perolehan data di lapangan Yang ketiga adalah bagian akhir Yang terdiri dari penutup kesimpulan dan saran Atau implikasi penelitian Daftar pustaka Yang up to date 2001, 2002, 2003 Minimal 2020 Kajian literatur yang menjadi bahan rujukan Serta lampiran perizinan Apakah itu dari dekan Atau dari rektor Apabila meneliti Beberapa sekolah Atau perguruan tinggi Atau Di luar Atau Sharing Antara lembaga Swasta misalnya Yayasan swasta Muhammadiyah Al-Kherat DDI Atau Lembaga-lembaga lainnya Di luar Daripada institusi Kementerian Agama Rekan-rekan sekalian Proposal Dan sistematika Penelitian Tindakan kelas ini Harus sudah Disimpan Di long term memory Atau ingatan panjang Bagi para mahasiswa Yang ingin Merencanakan Penulisan Akhir studi Penelitian Tindakan kelas Tidak perlu lagi Membuka lagi panduan Tetapi bagaimana sudah Disimpan Daya ingat kita Yang panjang Dan yang lama Sehingga Saat observasi awal Wawancara Secara Secara Terstruktur Telah ada Konsep Text play Yang menggunakan Text Dan Seperangkat Media Yang mendukung Penelitian Telah mudah Terencana Dan Tersusun Dengan rapi Para mahasiswa sekalian Demikian secara singkat Proposal Yang harus Dirancang Apabila Anda ingin Memilih Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Laporan Akhir studi Berupa skripsi Atau tesis Atas perhatian Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih